Duh, ini... Baru pulang. Dari Bali kan? Bukan lagi. Terapi dari Bali kan? Itu apa? Siapa? Iya. Terus udah gondrong lagi. Sedap. Itu. Gondrong. Eh, soalnya mantul. Ya, oke. Eh, gue banjir nih. Mau ganti baju. Ayo. 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 Aman, aman. Oke. Eh, turunin dong. Siapa lagi? Mungkin pencapaian apa lagi sih bang? Yang di 2022, pencapaian dan ini dikejar lagi di 2022? Mulainya dari situ dulu ya. Halus! Ya, gue kan kemarin-kemarin ada short movie, ada webseries, ada film. Ya, 2023 pasti ngejar ngejar peran yang kemarin-kemarin. Pengen ngejar peran yang kemarin-kemarin gue belum capai lah. Kalau lu tanya apa, namanya karya seni ya. Pasti ntar ada genre drama, ada genre action, ada drama komedi, ada apa. Gue pengen peran yang belum pernah gue jalanin aja. Cuman kalau ditanya apa, ya kan setiap project perannya beda-beda. Tapi mau makai 2022 nih bang Seperti apa? Ya karena masih ada pandemi, walaupun udah gak kenceng, tapi pasti masih pada masa recovery ya. Gitu. Tapi ya kita tetep lakuin apa yang bisa kita lakuin lah. di masa-masa recovery ini. Tapi di 2023 kamu pengen lakuin apa sih sebenernya? Mungkin ada proyek-proyek yang ingin kamu. Lu ada usaha atau gimana? Kalau usaha pasti. Tapi kan kalau usaha kemarin-kemarin juga beberapa tahun lalu ada. Tapi maksudnya karena gue hitungannya freelance ya. Jadi kalau ada syuting si bisnisnya agak terbengkalai gitu. Yang udah-udah begitu. Atau kalau fokus di bisnisnya tapi gak ngambil job ya awalnya datangnya dari situ gitu kan. Jadi agak agak kejepit lah gitu. Jadi gue memutuskan untuk yaudah kalau memang walaupun di masa recovery atau nanti 2023 endemy atau apa gitu ya kayaknya gue akan stay di dunia entertain aja dulu. Kalau untuk self reward? Self reward? Gini ya. Gue bukan orangnya go with the flow. Tapi maksudnya kita kadang kita semua nih kadang targetin sesuatu. kadang satu gak tercapai. Yang kedua kadang lo maunya A tapi dibukain jalannya B. Jadi gue lebih baik semua opportunity yang dikasih ke gue dan selama itu positif dan baik buat gue dan keluarga gue gue akan jalanin dengan baik itu aja. Mas ini sekarang kan lagi apa shooting program yang apa traveling ya. Kulit sampe kebakar gini itu emang gimana sih emang ke traveling atau gimana sih? yang gak traveling, gak olahraga, gak outdoor, gak indoor, ya pasti ada akan kejemur, pasti akan ada keringet, pasti akan ada kegores-gores dikit. Ya sudah, itu memang resiko pekerja dunia seni yang ada additional skill-nya dan olahragawan. Untuk Natal tahun ini kayak gimana? Ehm, karena karena di bulan, khususnya di bulan Desember ini agak banyak rentetan job yang ada jadi kayaknya bakal di Jakarta aja kalaupun keluar kota gak akan gak akan jauh-jauh, paling keluar kota aja gak keluar negeri gitu. Karena lagi rentetan jadi agak lelah ya. Biasanya kalau Natal rutinitas setiap tahunnya ngapain gitu? kumpul keluarga ukuran kado kan udah punya ponakan juga, udah ada anak jadi ya lebih ngumpul sama orang tua lah kan namanya orang tua udah gak muda lagi jadi sedapat mungkin kita service mereka lah. Untuk tahun ini berikan kado apa? kado Natal apa untuk orang tua? Anak-anak, ponakan? Aduh mohon maaf baru juga nginjet Jakarta jadi kado pun belum kepikiran ini kalaupun kepikiran paling sembari jalan oh ini aja deh gitu deh belum ini belum ada pikiran banget paling on the spot aja tapi sampai umur sekarang orang tua masih kasih kado gak? kan tadi katanya petuguran kado kita biasanya janjian misalnya ntar kan pasti ambil undian gitu siapa dapet siapa, siapa dapet siapa gitu dan saling gak ngasih tau terus biasanya di 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 blok gitu oke batasnya 250 ribu misalnya gitu iya budget susah banget sih mohon maaf iya di budgetin gitu misalnya kalau sampai sekarang kado apa yang kado Natal apa yang pernah diterima yang paling istimewa dan berkesan? aduh gue lebih ke bersamanya sih ya orangnya gak lebih ke kado ya kado dan merayakan Natal ya itu something special tapi yang membuat gue lebih special adalah orang tua gue udah cukup tua jadi dan gue ketemu anak gue dan ngumpul sama keluarga aja juga udah lebih ke bersamaannya lah arti Natal sendiri buat kamu apa sih kak? kita sebenernya tiap hari ngerayain cuman kan kita kadang hidup di dunia suka naik turun jatoh bangun gitu jadi mesti inget-inget aja kalau lagi jatoh atau lagi luka atau lagi sedih atau lagi apa kita harus tetep angkat kepala terus bukan angkat dagu ya angkat kepala apapun yang terjadi di dunia ini gitu maksudnya mungkin sebagai orang tua melihat perkembanganan setiap hari? halus iya iya sekarang udah 10 tahun udah kelas 5 SD ya puji Tuhan pertumbuhannya baik ya les ada les di luar sekolah dan sekolahnya juga baik-baik aja sekolah udah offline? udah on-site iya udah on-site gimana perjuangan ngantar setiap hari? udah ngerti lah kalo gua lagi ada kerjaan sekolahnya juga gak jauh dari rumah jadi bisa naik motor kadang kalo gua juga lagi ada di rumah gua pun hunter ataupun jemput gitu pokoknya gua menjadi dua peran tersebut aja seperti keadukan tersebut ya siip halus tapi anak makin gede mungkin kalo dari mas sendiri gak ingin mungkin mencari pengganti juga atau mungkin dari anak sendiri mungkin sudah mulai keras pasti nyari pasti buka apa buka peluang tapi kan gak kayak ngadon tepung ya blok 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 jadi gitu gak bisa gitu musti kalo gua orangnya lebih baik nantian tapi gak ketiga kalinya cukup kedua kalinya ngerti ya? jadi cukup kedua kalinya jangan sampe cepet nih aduh gua udah empat dua nih aduh gua mesti cepet-cepet nih tau-tau yang kedua juga ntar yang ketiga gitu loh tapi lebih selektif berarti kan nanti belajar dari sebelum-sebelumnya ya pasti lebih selektif cuman ya gak gak mau pasti omongan orang banyak ya tapi gua orangnya bodo amat yang jalanin gua gitu jadi ya se ininya gua aja nah ini nih gitu kalo belum nah ini nih lu mau sampe gila ngomongin gua gua gak peduli untuk sekarang enjoy dengan maksudnya kamu dan anak kamu atau gimana pak? ya itu gua lagi enjoy sama anak kebetulan juga aktif olahraga shooting juga puji Tuhan walaupun masa-masa pandemi lancar jadi ya tiga itu yang gua jalanin udah more than enough udah more than enough dan more than tiring capek jadi kejalanin dua peran bonding dengan anak perempuan seperti ini lagi tuh liatnya deket banget sama anak selalu sama-sama nah kalo itu harusnya gua tarik anak gua kesini biar dia ngomong karena kan gua kalo gua yang ngomong gua yang statement ntar sangkain gua pencitraan gitu kan boleh ditanya aja ntar kapan gitu ke anak gua sendiri gitu itu aja sih selalu sama-sama kalo misalnya kayak lagi ada acara gini selalu di bawah atau biasanya gua kalo lagi shooting pun kalo gua tau dia libur atau kondusif untuk dibawa pasti gua bawa selalu bersama why karena nanti yaa ga cowok ga cewek akan tumbuh gede kan akan punya kehidupan sendiri jadi gua ga mau miss miss that moment aja anak-anak minta peran satunya lagi mana? ha? ya tadi dua peran peran satunya biar kebahagi minta anak-anak apaan biar papanya ga ga jalanin dua peran itu halus tuh bang halus minta enggak tapi karena udah 10 tahun jadi udah ngomong kalo emang mau Cilla gapapa gitu tapi ya pasti standar karena kecil tapi yang mesti sayang sama Cilla gitu tapi Cilla sendiri punya kriteria buat calon hashtag mulai apa ya pokoknya kalo belum belum ada janur kuning udah lah pokoknya belum dah gitu gua juga ini ga 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 nutup-nutup juga kok maksudnya kalo ditanya mau lagi untuk kedua kalinya ya pasti mau siapa yang engga gitu siapa yang ga mau punya pasangan lagi cuman kan nanya-nya kapan mainnya ketehe gitu kan kak sorry kalo boleh nanya pelajaran eh udah dingin nih gua nih kalau boleh tanya mas kita pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kepergagalan rumah tangga kemarin pelajaran gua masih menyambut tautkan dengan yang tadi gua bilang kadang kita mau A jadinya B tapi pertanyaannya bukan kita terlarut dengan yang B yah gua kan ngomongnya A kok jadinya B sih gitu kalo kita ngomongnya A jadinya B and then what gitu and then kita harus gimana itu lebih penting daripada meratapi merenungi menyesali dan lain sebagainya pokoknya harus eh angkat terus jalan terus gitu oh tapi satu lagi membagi waktu dengan mantan soal anak seperti apa sih? biasa-biasa aja super biasa-biasa aja asal ga mengganggu sekolah udah pasti kan jadi selama itu libur selama itu kondusif kuncinya go go gitu aja berarti anak tinggal sama anak tinggal sama bangku dari dulu juga dingin nih selama 6 tahun ada calon ga? makasih selama 6 tahun ada calon ga bang? kan tadi udah dianya pokoknya kalau belum ada unyuk-unyuk gitu udah sempet enggak sempet deket kan dulu beda nih luarangganya tadi persiapan sendiri untuk guru tangki sendiri apa sih? iya 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 kan gue fitness dan basket tapi kan maksudnya kita punya basic satu lini olahraga iya pastinya ada tim ahli jadi gue belajar defense gimana offense gimana permain bulu tangkis gimana jadi kita serap aja iya kayak mau main film baca skenario dalemin peran gitu aja kita terapin di sini ya memang gak akan jago-jago banget langsung juga tapi ya sentuhan-sentuhan si olahragawan itu ada lah gak bego-bego amat dan gak memalu-maluin gitu cuman kalo dibandingin sama Pak Menteri ataupun Ibu Menteri wah gua masih masih badut kayaknya tapi pas lu ngerasain dan terjun sendiri ke Bapak Minta seperti apa sih ngerasain gua suka sensasi itu dan adrenalin itu kalo diajak lagi gua sangat mau banget sih pengen sendiri gak sih nanti juga terjun ke Bapak Minta ini mohon izin gua udah nge-gym udah basket sekarang nambah capang olahraga berenang jadi kalo nambah capang olahraga olahraga lagi gua kayaknya overtired deh kayaknya cuman kalo buat main-main boleh karena yang gua tajemin tiga itu sekarang fitness basket berenang jadi kalo lu tadi melihat sensasi sendiri di Bapak Minta itu seperti yang apa yang tertantang dari ya namanya game semua game di olahraga siapapun itu si olahragawan itu dia pasti adrenalin dan tertantang gitu gak akan ada yang mau kalah walaupun mainnya ya ya ngefur ke ya pelan-pelan ke tapi di basic itu kita game ya gak ada yang mau ngasih kalah itu gak ada ya walaupun lawannya juga seorang Menteri ya ya iya sih ya game ya game gitu pemain badminton ya pemain badminton Pak Menteri ya Pak Menteri Ibu Menteri ya Ibu Menteri ya Ibu Menteri cuman kalo kita udah game ya sudah itu lain sendiri ya urusannya ya gitu tapi ini outfit lo bukan outfit buat pemain bulu tanggis kayak basket malu iya ya bener juga ya gue gak punya outfitnya gue yang mendekati aja pokoknya gerak gue enak udah gue pake itu gitu aja tapi biasanya kan kalo mau acar gini bisa mempersiapkan gitu emang lo gak ada gak ada dibilangin baru nyampe tadi malem masih aja belum mau buka jam berapa jam 6 belum menin buka baru nyampe jam 10 malem alright oke ya temen temen